Hey what's up men, balik lagi bersama gue di channel ini Sudah lama kita gak berjumpa ya guys, dan mitos fakta back Kali ini gue mau bikin mitos fakta cegukan Jadi ada macam-macamnya nih, kayak cegukan dalam cegukan, itu tau gak sih cegukan apa sih? Cegukan itu yang mati ceguka, ceguka, bukan bukan itu cilupa ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita ketemu lagi di channel yang sama Dan yaitu mitos fakta lagi Muka gue juga sama, gak berubah-ubah Eh anjir, tapi rambut gue udah gondrong guys Tapi biarin lah Yang penting gondrong-gondrong gak nakal ya Gondrong masih bisa mencintai perempuan hanya satu Nah kemarin itu kenapa gue pas lagi main hp Tiba-tiba ada nongol tuh notifikasi Gue kan emang orang penasaran ya Kayak cinta gue ke dia, penasaran guys Dan gimana kok dia gak bisa gue dapetin gitu Tapi gue penasaran Apa sih kok jadi kesitu? Enggak, maksudnya gini Gue kan penasaran orangnya Dan gue, wah apa sih mitosnya ini? Gue klik tuh, bret Disini ada empat ya Ada empat jenis cekukan yang timbulnya mitos dan fakta Di sekesarian aktivitas kita Gak usah kebanyakan ini ya Cincong dan cowok itu gak bagus kebanyakan cincong Apalagi kalau di hadapan perempuan Gak boleh banyak omong deh, buktikan saja Lanjut Yang pertama Yang pertama yaitu cekukan di malam hari Ini kan malam hari ya Apakah aku harus pura-pura hoax untuk cekukan? Oh tidak Karena ini gue syutingnya jam 7 ya 7 abis sisa lah Jam setengah lapanan Oke Tapi gue gak merasakan tadi Gak merasakan cekukan ya Ya kan gue baca, gue sharing Gue gak merasakan ya Belum merasakan Siapa tau di dalam ini pernah gue merasakan Di empat Mitos ini Dari cekukan ini ya Cegukan 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 Oke Yang pertama Cegukan di malam hari Yaitu Mitos cegukan yang satu ini Bisa jadi sebuah pertanda tersendiri Ya iyalah sendiri Masa iya berdua Masa tiba-tiba Lagi jalan Cekukannya bareng Heeh Heeh Ntar kalau cuman Diratin sama orang-orang Masalah Atau Kalau cemoman cowok kan gak apa-apa Cie kapal cekukannya gitu Nah kalau cowok-cowo Atau cewe moh cewek Kan gak enak Heeh Heeh Kan keliatan banget Kayak bohongnya Nah, kalau ini kan emang sengaja Kalau apa, cukukannya bareng Nah, gitu Ini terus cukukan Yang satu ini bisa bertanda tersendiri tadi Cukukan di malam hari ini Bisa menandakan ada seseorang Yang sedang memikirkan Anda Dengan keras, seperti batu Ya, enggak, maksudnya kerasnya Ya, tahu lah, maksudnya udah dewasa Keras seperti batu, maksudnya kayak Mikirinnya benar-benar dari hati, diri sapi Nah, selanjutnya hal tersebut bisa serupa Rindu atau rasa sayang Wow, tarik sis Semangku Oke, namun ada juga Yang mengatakan cukukan di malam hari Tanda buruk loh guys, apa itu guys Hah, hah, hah Coba kita lihat dulu Kita tanyakan pada Dora Explore Enggak, jadi ini Oh iya, gue belum menjelaskan ini Ini dari Perimbun, Jawa Jadi, gue juga penasaran Gue klik kan, gue sharing lagi Dan gue pengennya untuk komen dari kalian Dan gue juga bisa bikin video konten Pendapat kalian tuh gimana Tentang Perimbun ini Kita saling sharing cerita-cerita Gitu, curhat-curhatan lah Gitu ya Namun ada juga Nah, bertanda buruk Juga di malam hari menandakan Ada makhluk halus yang Sedang mengganggu kamu Aduh, gue ngeri lagi Ma, oh ada ma gue Tenang, gue gak takut dirinya Nah, jadi Gitu Hah, yang kedua Yang kedua itu Apa guys Langsung kita cus Cukukan sebelum makan Tentang dulu Kalau setelah makan Cukukan Itu wajar Karena memang belum minum Iya kan Masih nyangkut di tengkorokan Tapi ini Sebelum makan Hah Apakah itu guys Langsung yuk Kita cus Menurut Krimbon Mengalami cukukan sebelum makan Berarti kamu sedang melupakan sesuatu Sesuatu Yang ada di dompetmu Aku boleh Minta dong Minta, minta Salah minta lu Bisa jadi kamu lupa Dengan saudara kamu Yang sedang Kelaparan Karena tidak ada makanan Sedangkan kamu sedang makan enak Taduh lu Kalau Iya bener tadi Yang dia bilang Buat-buat bilang awal tadi ya Itu kan kalau makan Setelah makan ya Belum minum ya Itu kan Lagi makan bareng-bareng ya Tapi kalau Belum makan Itu bukan Ya Ada juga sih Logikanya Cuma Wa'allahu alam Bisa wap Wa'allahu alam ya Semuanya Kejadian hanya Allah yang tahu Dan Filosofi Metode ini Adalah Untuk tidak menikmati Sesuatu Sendirian Ha Itu yang jadi pelajaran Buat kita guys Oke anak-anak Yuk Kita canggul 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 Budaya kan untuk menawarkan Makanan Bahasa-bahasa Yang kamu miliki Pada orang lain Agar makanan Bisa dinikmati oleh Banyak orang Itu yang saya suka Dari Itu maksudnya Eh Kamu Kamu kayak gitu ya Bahasa-bahasa Sama orang Ya Mudah-mudahan Kita semua Jadi orang yang baik Oke Yang ketiga Cukukan 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 Yang ketiga Cukukan Sebelum berpergian Jadi Mitos ini Merupakan sebuah peringatan Bagi siapapun Yang mengalaminya Ada sebaiknya Ada baiknya Kamu menunda perjalanan Oke Kenapa kita harus Menunda perjalanan ini Kenapa itu Kenapa 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 Yaitu Mitos ini merupakan Sebuah peringatan Bagi siapapun Yang mengalaminya Banyak Yang mengatakan Bila Kamu tetap Berpergian Saat mengalami Cukukan Tersebut Kamu akan Mendapatkan Masalah Di tengah perjalanan Astagfirullahaladzim Ya Allah Ampuninlah Dosaku Ya Allah Jangan sampai Kalau Ya maksudnya Nah Walaupun kejadian Kayak gitu Kita Bisa nih ya Bukannya Gosok Nasihatin Ataupun gimana Ya kita Kalau setiap Mau beraktifitas Sebenarnya baca Bismillahirrahmanirrahim Gitu Dan ada Doa Untuk naik kendaraan Doa Untuk Makan Terus Doa untuk Meminang Kamu Janda Janda I'm kidding Oke Yang keempat Dan yang keempat Yang terakhir nih guys Sebelum kita berakhir Sebelum kita Akhiri video ini Yang keempat Tapi Gue mau Kalian subscribe Di bawah Dan Like Dan Comment Pendapat kalian apa Tapi yang keempat ini nih Bisa membuat Kalian lebih penasaran guys Oh my god My darling I love you Yang keempat Cukukan saat Bangun tidur Guys Yaitu Ah gue kok Malu gue Ngetidur gue sendiri Ajaib Dan Cukukan saat Bangun tidur Memang cukup Jarang terjadi guys Ya masa Maksudnya Jarang terjadi Maksudnya Dalam Isi pangnya Apa Seorang raja Gak pernah Cukukan saat Sebelum tidur Tadi Saat bangun tidur Atau Maksudnya Jarang terjadinya Maksudnya Kenapa ini Coba Kita lihat ya guys Ya Namun mengalami Terjadi yang jarang terjadi Dan namun mengalami Cukukan saat Bangun tidur Ini rupanya Diatikan sebagai Pertanda baik loh Alhamdulillah Coba Menurut Timon Jawa Orang yang mengalami Cukukan saat Bangun tidur Akan memperoleh Banyak keberuntungan Masya Allah Wasyukurillah Alhamdulillah Semoga kalian Kena merasakan ini guys Aku juga pengen Tapi Mau walau walang Jangan terlalu percaya Ini kita sering sharing Sering aja ya guys Ya Hello Hey Perhatikan sini Ini belum selesai loh Ini videonya Masih kurang lebih 18 jam lagi Oh Banyak kan Panjangan Menurut Timbon Orang yang mengalami Tadi kan udah Keberuntungan Untuk itu Jangan lupa Untuk selalu bersyukur Pada Tuhan Yang Esa Karena Semua keberuntungan Sebut datang Dari izinnya Bener Selesai video hari ini guys Terima kasih udah mengelamati video ini Semoga video ini Tidak bermanfaat ya guys Eh Bermanfaat tuh Masa ya Gue menjatuhkan video gue sendiri Dan Ini hanya Hiburan semata Tidak boleh Dihambil hati Dan kita sering sharing guys Aku selengnya ya Dan Terima kasih udah Datang Ke channel gue Dan subscribe Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh See you next video Video yang apa lagi Yang akan aku datangkan Untuk kepada kalian Apa sih Ngomong gue Aduh ya Allah Tolong deh Video apa lagi Yang akan gue buat Untuk kalian Tunggu saja Tunggu tayang Tunggu sayang Eh tunggu tayang Eh Kak Tunggu sayang Eh Yaudah Bye bye